Dongeng dari Eropa Hansel and Gretel Pada sebuah masa, di daerah Eropa hiduplah keluarga yang dikaruniai dua anak yang masih kecil bernama Hansel dan Gretel. Mereka hidup dengan bahagia, saling menyayangi satu sama lain. Namun pada suatu hari, ibu mereka meninggal dunia setelah sakit cukup lama. Hansel dan Gretel sangat kehilangan. Kak, ibu telah meninggal dunia. Aku tak punya ibu lagi. Siapa yang akan menjagaku? Ikhlaskan Gretel, ibu akan tenang di sana. Sang ayah yang tidak mau melihat anak-anaknya terus bersedih, akhirnya ia memutuskan untuk menikahi perempuan kembali. Sekarang, Hansel dan Gretel telah mempunyai ibu tiri. Sayangnya, ibu tiri itu mempunyai sifat yang tidak baik. Sejak kehadiran ibu tirinya, kehidupan ayah, Hansel dan Gretel berubah menjadi sangat buruk. Ayah, kita hidup berkecukupan. Musim panas telah tiba. Bagaimana jika kita bawa Hansel dan Gretel ke hutan? Persediaan makanan kita telah habis. Kita tidak sanggup lagi memberi makan mereka. Baiklah, ayah kira mereka sudah bisa menjaga dirinya sekalipun di dalam hutan. Hansel dan Gretel tidak sengaja mendengar percakapan ayah dan ibu tirinya. Mereka tidak menyangka ayahnya berubah setegah itu. Mereka ketakutan dan Gretel terus menangis. Namun sebagai kakak, Hansel harus menenangkan adiknya. Bagaimana jika kita dimakan harimau di dalam hutan dan tersesat tak tahu jalan pulang? Aku tidak mau mati di perut harimau, kak. Tenang adikku, semua akan baik-baik saja. Berdo'alah terus kepada Tuhan agar memberi kita perlindungan dan aku akan terus melindungimu. Kesokan harinya, ibu tiri mengajak kedua anaknya untuk mencari kayu bakar di hutan. Hansel dan Gretel tidak bisa menolak ajakan tersebut karena ayahnya pun memaksanya. Hansel telah merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan ibu tirinya. Hansel membawa batu putih kecil di dalam kantong celananya. Hansel menaburkan batu putih sepanjang jalan. Bagaimana ini kakak? Kita harus mengikutinya sampai hutan. Tenang adikku, aku membawa batu-batu putih di kantong celanaku. Saat sampai di hutan, mereka mencari kayu bakar. Ibu tiri mengendap-endap meninggalkan Hansel dan Gretel. Hingga malam tiba, kedua anak kecil itu masih berada di tengah hutan. Gretel terus memelukakannya karena ketakutan. Bagaimana ini kak? Ibu benar-benar meninggalkan kita di sini. Di sini sangat gelap dan dingin. Aku takut. Tenang adikku, pegang terus tanganku dan berjalan di belakangku. Percayalah, kita akan sampai dengan selamat. Tanpa ragu, Hansel menyusuri jalan yang terlihat bercahaya. Cahaya itu muncul dari batu putih yang ia tabur sewaktu berangkat. Hingga jejak itu mengantar mereka sampai di rumah dengan selamat. Kita sampai kak. Kau yakin kan aku akan melindungimu? Mereka sangat baik dan cerdas. Ayo masuk ke rumah. Ternyata keesokan harinya, ayah dipengaruhi ibu diri lagi untuk membawa Hansel dan Gretel ke dalam hutan. Sang ibu memberikan dua potong roti. Di sana Gretel menangis ketakutan. Hansel selalu memeluknya dan memberi ketenangan. Aku telah menaburkan potongan roti. Ayo kita cari jalan pulang. Ada suara harimau, kak. Tetap tenang dan ikuti aku ya adikku yang pintar. Gretel memegang tangan Hansel dengan sangat erat. Hansel mencari di mana jejak roti yang telah ditaburkannya. Roti itu hilang. Sepertinya dimakan burung. Mereka berjalan tak tahu arah hingga kelelahan dan tidur di bawah pohon yang rindang. Ini sudah terlalu larut malam. Malam ini kita beristirahat di bawah pohon ini dulu tidak apa-apa ya. Besok kita lanjutkan perjalanan. Iya kakak, asal selalu denganmu. Kesokan paginya, Hansel dan Gretel bangun dan kembali mencari jalan keluar hutan yang tak berarah. Mereka menjumpai rumah unik dengan dinding biskulit dan atap kuetar. Dan pintunya terbuat dari coklat. Karena sangat lapar, mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Kakak, bagaimana kalau kita singgah di rumah itu dulu? Aku sangat lapar dan roti itu terlihat lesat. Baiklah, kita akan ke sana. Sekaligus kita akan tanya kemana jalan keluar dari hutan ini. Sesampainya di sana, mereka ternyata terjebak. Itu bukan rumah kue yang lesat. Tapi itu rumah nenek sihir jahat. Hansel dan Gretel ketahuan mendekati rumah itu. Akhirnya mereka dikurung. Sial, kita terjebak. Ini bukan rumah kue lesat, deh. Ini rumah nenek sihir. Hah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Kak? Kita harus segera kabur dari sini. Yah, tidak bisa. Kau sudah masuk wilayahku. Maka aku akan menangkapmu untuk ku jadikan santa panjang lesat. Tolong, lepaskan kami. Nenek sihir itu sangat tua. Ia begitu jahat, namun ia memiliki mata yang rabun. Suatu hari, nenek sihir menghampiri tempat dikurungnya Hansel dan Gretel. Gretel sangat ketakutan. Namun kakaknya terus menenangkannya. Ulurkan tanganmu. Aku sangat lapar. Biar ku tahu seberapa gemuk tubuhmu. Karena mata nenek sihir yang rabun, Hansel mempunyai ide. Ia memberikan tulang sisa makanannya. Sang nenek sihir kecewa dan sangat marah. Ia mengira Hansel sangat kurus. Hah? Kau sangat kurus? Aku tidak akan kenyang jika memakanmu. Bakarkan aku roti di tungku itu. Cepat! Baik, nenek sihir. Kak, bagaimana jika? Aku punya ide. Setelah mereka di depan tungku, akan ku dorong mereka. Dan aku jadikan santapan yang lezat. Hansel yang sangat cerdas, sudah tahu akal busuk nenek sihir. Nenek sihir yang cantik, tolong bukakan tutup tungku itu. Aku tidak bisa membukanya. Iya, tutupnya sangat keras. Mungkin hanya kau yang bisa membukanya. Setelah itu, aku akan memasakkan hidangan yang sangat lezat untuk makan siangmu. Alah, manusia lemah. Baiklah, asal hidanganku banyak dan lezat. Saat nenek sihir tidak sadar, ia diperdaya Hansel. Saat nenek sihir itu sedang membuka tungku, dengan cepat Gretel dan Hansel mendorong nenek sihir secara bersamaan, hingga membuat nenek sihir jatuh ke dalam tungku. Lalu, mereka segera menutupnya. Iyak, cepat tutup dia. Eee, panas. Tolong. Dasar manusia kurang ajan. Keluarkan aku. Bisa mati aku di dalam tungku ini. Setelah memperoleh kemenangan, Hansel dan Gretel segera meninggalkan rumah kue milik nenek sihir jahat tersebut. Mereka kembali mencari jalan pulang. Cepat Gretel, kita harus segera pergi dari sini. Kakak memang sangat cerdas. Kerjasama yang baik. Di jalan pulang, mereka bingung, karena dihadapannya adalah sungai yang sangat luas dan deras. Mereka harus melewatinya untuk sampai ke rumah. Hmm, apa kita harus berenang melewati sungai ini, Kak? Jangan, bahaya. Kita bisa hanyu dan tenggelam. Harusnya sangat deras. Lalu, bagaimana? Tiba-tiba, segerompolan burung-burung yang telah memakan roti yang ditabur Hansel datang. Burung-burung itu mengantar dan membantu Hansel dan Gretel untuk kembali ke rumahnya dengan selamat. Terima kasih, burung-burung. Terima kasih juga telah memberikan kami potongan roti. Kalian sangat baik dan kompak. Pulanglah. Terima kasih ya. Semoga kita bertemu lagi. Sesampainya di rumah, ayahnya memeluk kedua anaknya itu. Ia merasa sangat menyesal telah membahayakan mereka dan meninggalkan di tengah hutan. Hansel dan Gretel memaafkannya. Hansel, Gretel, Ayah! Maafkan, ayah. Ayah telah membahayakanmu. Ayah merasa sangat bersalah. Tidak bisa menjagamu. Kak Hansel selalu menjaga aku dengan sangat baik, ayah. Dia sangat cerdas. Kita berdua baru saja mengalahkan penyihir jahat. Lalu kita diantar oleh burung-burung yang diberi makan, Kak Hansel. Hansel, terima kasih telah menjadi kakak yang baik dan menjaga adikmu. Kau anak lelaki yang baik. Sudah tanggung jawabku, ayah. Hmm, ayah. Di mana, ibu? Ibu dirimu telah meninggal. Menyusul ibu kandungmu. Ayah dan kedua anaknya memulai kembali kehidupan dari luka-luka yang telah ada. Mereka saling menyayangi dan saling melindungi. Hansel tumbuh menjadi anak yang cerdas dan Gretel sudah menjadi anak yang pemberani. Semua berkandidikan dari ayahnya. Terima kasih telah menonton!